dan ini dia match yang pertama di minggu yang kedua teman-teman semuanya akan kita lihat kali ini benar sekali nampaknya Airolof langsung turun menuju ke rumah mereka kampung halaman mereka yaitu SMB dan sumber guna sayang sekali yang pentagonis oleh seorang konsol nampaknya akan juga diselamatkan karena ada sebuah penyelamatan kali ini dari teman-teman Airolof langsung pulang begitu saja nampaknya oleh seorang Robby D kali ini akan kasih sah tabur dua pemain dari Airol terkena damage yang berarti namun masih bisa ngasir tadi mobilnya mungkin harus menjadi tim pertama yang dipulang ke damage pertama di hari ini dan kita maksudkan nampaknya Suka akan coba melakukan sampai di sana depan dengan empor kali empat tadi namun belum menjadi damage yang berarti sudah memegang Uzi bakal ada rest langsung langsung dari Gonzo akan meledak satu granat Gonzo sudah mulai membuka pintunya Renal Ray masih berusaha untuk bertahan tapi Spau sudah tidak bisa berhasil untuk di revive kembali dua melawat empat Airolof dengan Konina Power kita kasihkan kali ini nampaknya dari Poteto akan coba melempar granat juga ke arah seorang gonggo akankah bisa berakhir sudah melihat posisi dari seorang gonggo kali ini akan coba dilempar cukup matang bomnya meledak di sana bisa mendapat satu orang Poteto bagus sekali bomnya on point akan mendapatkan yang kedua kakak ini bomnya akan coba dilempar kembali untuk melakukan kill namun belum berhasil ada dua bagi yang melakukan pesisar tadi di sana dan bisa turun nampaknya dua orang dari tim Alpha 7 dan masih bisa seramat si Jel betul sekali untungnya dari Archer Gaming berhasil untuk melakukan reflek tetapi sayang sekali sudah ada balasan tembakan dari tim Archer dari tim Alpha 7 kali ini mengisahkan dua player aja ini benar-benar ras banget semuanya berusaha untuk masuk ke dalam circle buckle oh gitu kok B oh gak ada, gak ada segi wah betul sekali namun kita tak bisa kembali dari seorang laut buka sekuas kokara depan dan bisa mendapatkan sekuan di atas sana di atap Jel kita tak bisa nampaknya sih coba untuk melemparkan sebuah gerana dan akhirnya tertumbangkan oleh PW88 Loop Esports tersisa dua tim kali ini Suk akan coba melakukan spray ke arah depan namun Suk juga terangkap oleh seorang TTI OP kali ini TTI OP juga langsung melakukan pergerakan ke arah depan akan coba men-take down pemain-pemain dari 4AM yang sudah bisa melakukan rebound kali ini dua lawan satu posisinya spray ke arah depan dan langsung didapatkan 4AM mendapatkan winner winner chicken in the match yang pertama sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax